Kita ke informasi lainnya pemirsa, video tentang wisatawan asing berperilaku tidak senonoh di tempat umum di Bali telah viral. Gubernur dan Kapolda Bali menyayangkan penyebaran video tersebut yang mencoreng pariwisata Indonesia. Sejumlah perilaku wisatawan asing yang dinilai bertentangan dengan kepatutan dan aturan hukum di Indonesia belakangan ini viral. Namun penyebaran video tersebut dinilai memberi citra buruk bagi pariwisata Indonesia. Viralnya hal-hal negatif di lingkungan wisata Indonesia berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan terutama wisatawan asing. Masyarakat diimbau menjaga informasi yang disebarkan ke media sosial agar tidak menimbulkan persepsi buruk dari turis mancanegara yang akan berkunjung ke Indonesia. Di pariwisata, bad news itu menghancurkan. Menghancurkan apa? Menghancurkan pariwisata itu sendiri. Di Indonesia kita perlu menerapkan itu. Ini kan hanya kasus kecil sebenarnya, kasus sedikit yang bisa ditangani lokal. Tidak perlu di-blow up di media sosial. Masyarakat Indonesia tolong jangan mem-blow up kasus-kasus yang merugikan pariwisata Indonesia seperti ini ke media sosial. Karena pasti akan di-blow up juga oleh media mainstream. Terima kasih telah menonton!